Pertama, kita harus tentukan unsur Hainawad itu apa. Nah, kita yang berhubungan ini, nanti ini silahkan di-copy ya. Ini copy. Biasa kita kerja di Word kan? Nah, di paste ini. Nanti dibuatlah data-data ini. Misalnya. Misalnya, nama sekolah. Misalnya SD. Ya kan? Nama mata pelajaran. Pai dan Budi Bekarty. Kelas. Misalnya. Kelas 5. Pertemuan. Sisi sendiri. Hand out keberapa. Ke satu lah ya. Kalau materi yang pertama tadi. Materi keberapa dia. Kita lihat. Materi ke delapan. Nggak lah buat delapan dari sini. Hand out ke delapan. Jumlah halaman. Isi setelah selesai membuatnya. Mulai berlaku. Sekarang lah mulai berlaku. Dari dulu. Nah, kalau dia itu dalam bentuk materi. Masalahin itu apalagi ini. Jadi, saya tahu. Nah, materi kan bisa dalam bentuk ringkasan. Dalam bentuk ringkasan ini. Bapak Rafi kan dikit. Nah, gambar tadi ketentang hidup sederhana ya. Sederhana. Di. Tahu mungkin besar. Nah, kita mau ngambil gambar. Misalnya yang ada di sini tadi. Ini misalnya. Misalnya gambarnya. Misalkan di sini. Ini bisa melakukan. Pakaian. Sederhana. Ini dia kan. Ini diperkecil. Tarik aja nih. Diklik. Tarik. Kalau ada yang cowoknya lagi. Pasti yang cowok. Karena peserta didik itu kan ada yang cowoknya juga kan. Mana dia nih. Yang cowok. Badan. Dilih kasih lah. Tugas. Ini. Gagaknya nggak? Ini bukan sederhana jadinya nggak? Tapi nggak apa-apa lah. Sebagai contoh aja ya. Ini yang banyaknya untuk orang jualan nggak ya? Nah, itu dia. Nah, tentu gambar-gambar seperti ini. Itu harus kamu edit. Supaya tampilnya lebih menarik. Seperti apa pak? Contohnya misalnya. Dari misalnya. Grup. Grup itu banyak jenis nih. Kamu tinggal pilih yang mana yang lebih mantap. Untuk tampil. Yang mana? Yang bagus. Begitu juga dengan ukuran. Ukuran yang kira-kira memang cocok. Menarik untuk dilihat. Warna? Boleh diubah. Jangan terlalu hitam semua. Misalnya ganti warna nisa. Ya, itulah kreasi yang kamu lakukan itu. Ya kan? Sama seperti ini kan? Pakaian saderhana. Ganti hurufnya misalnya. Ini. Ya kan? Nah, setelah itu. Misalnya warnanya warna apa nih? Misalnya. Kuning. Atau bisa pilih di bagian ini. Atau pake garis ya. Yang mana? Forma. Seperti ini. Pake line. Tag. Ini tuh pake line. Nah, jadi dia kelihatan warna ini. Kalau dia tidak cocok warnanya, ganti warnanya. Nah, tadi yang bapak pilih tadi. Nanti kalau diperbesarkan lebih jelas. Nah, ini perpaduan warna itu yang harus kita lakukan. Nah, begitu juga ada yang gambar. Gambar itu supaya dia menarik. Kalau dia punya background sini. Mungkin backgroundnya tidak menarik. Ya, diganti. Caranya, Pak. Diantaranya adalah. Contoh seperti ini. Ini ada nih. Remove background. Tapi, ada yang hilang. Jadi, kalau seandainya gambar ini kita letakkan di bagian atas. Ya kan? Nah, ini kan nampak nih. Tidak ada lagi butuh-butuh putihnya. Ada cara yang lain, Pak? Ada juga cara yang lain. Misalnya, selain remove blablone itu, bisa juga gunakan di color ini ada set transparent color. Nah, kalau kita angkat gambar ini, letakkan dia di bagian deposisi di atas. Oke. Ini kenapa terpotong, Pak? Ini terpotong karena gambarnya itu warnanya, perbedaan warnanya hampir sama. Antara putih dengan kepalanya. Akhirnya terpotong. Nah, itu kemampuan kita di dalam editingnya. Oke. Atau misalnya, sebelum di-edit itu, warnanya harus diperjelas misalnya. Dibedakan kan. Supaya nanti bisa diganti. Misalnya, seperti ini. Misalnya. Tengok. Kalau ini, mau enggak? Jadi, dikit deh. Sama aja. Lebih dan kurang, mohon maaf ya. Jadi, harus kita modifikasi gambar. Tapi, ada juga gambar-gambar itu, kadang-kadang, itu kita bisa ambil dari file PDF misalnya. Gimana cara, Pak? Ada yang tahu caranya? Misalnya, Bapak mau menggunakan gambar ini misalnya. Gimana caranya? Ada yang tahu? Pindah ke Word. Kopi dulu, Pak. Kopi. Kopi dulu, Pak. Itu kopi. Kopi, tag yang ada, nih. Kopi, kopi. Di-kopi dulu. Kelama itu, kompet, ya, Pak. Kalau tag, ya, bisa kopi, ya. Bisa? Caranya, diantaranya, coba lihat. Kalau Bapak perlu gambar yang itu, misalnya, mau letakkan di bagian bawah ini, misalnya. Coba peter. Di Word ini kan ada insert. Insert. Kemudian ada screenshot. Ini screen-nya. Jadi yang itu. Ambil bagian yang kamu perlukan. Masuk dari. Di screenshot. Pak, tunjukkan ini tidak ada screenshot-nya, Pak. Kamu versi mesir. Nah, kalau nggak salah, Bapak, versi yang di bawah 2000. Eh, 2010. Kalau nggak salah, Bapak nggak ada screenshot-nya. Screenshot-nya masih menggunakan screenshot di keyboard. Ada ya screenshot di keyboard, Pak? Ada. Seandainya kamu perlu gambar yang ini. Tapi ya, dapatnya itu pasti selayar ini, ya. Nah, contohnya seperti apa? Di keyboard itu ada Fn. Ya, kan? Sama print screen. Atau mungkin Bapak tampilkan. Keyboard. Ini kan? Ini kan ada Fn ini? Fn1. Kemudian ada print screen. Ini print screen. Ya. Ya. Screen. Bukan screen. Nah, ini yang harus ditekan bersama-sama. Fn sama screen-nya. Print screen. Ini Bapak tekan ya, kan? Nah, terus pasti dia itu sudah di-copy. Ini Bapak simpan lagi. Ini di-copy. Ini di-copy saja. Keluar dia. Sama keyboardnya keluar juga ada. Tapi dia dapatnya satu layar. Nah, terus diapain ya, Pak? Tinggal di... Bianu ya. Di-crop. Ini di-copy nih. Tidak otong kayak gini dia. Ini juga. Itu dia. Sama kan dapatnya? Sama. Ukurannya aja ya, Pak? Itu sama. mudah kan giring-giring bertonton tidak jadi ini kan banyak nih yang Bapak kirim kalau gak percaya kalau gak ditonton misalnya apa nih editing audio video Bapak yang ini kan Bapak kan bisa cek ini tanggal berapa Bapak kirim tanggal 1 Juni ya kan Bapak cek misalnya di Youtube Bapak ini dari tanggal satu itu kan Bapak bisa cek berapa kali tayang makanya Bapak malas bikin video itu kalau gak ditonton gak ada semangatnya jaringannya edit 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 apa tadi itu ini ya ya ini ya edit yang ini Bapak lihat statistiknya dari tanggal 29 29 bapak 97 hari terakhir seminggu yang lalu lihat aja gak yang nonton cuma 2 artinya ada nonton kan kalau gak ada mampuannya usah Bapak kirim di video ini kenapa pilihannya adalah di Youtube supaya kamu gak perlu download tapi kamu udah sering penuh jadi kenapa banyak aplikasi banyak enak disimpan Pak yang Bapak kirimnya gak perlu disimpan seharusnya makanya harus pakai link Youtube kalau Bapak kirim video ada video Bapak yang seperti ini ini kalau gak salah Bapak sekitar 2 jam ini video Bapak ngajar seperti ini Bapak ngajar silahkan dimanfaatkan link Youtube oke masalah like sama subscribe itu atur saja bagi yang kelas bagi Bapak bahasa bodoh like sama subscribe tapi kalau ada video itu bermanfaat untuk kamu itu sudah sangat berharga bagi Bapak kenapa siapa tahu itu password untuk masuk surga siapa tahu seperti itu itu namanya beribadah melalui teknologi oke nanti jangan lupa di file yang di apa yang kita praktekkan ini itu nanti ditonton jadi banyak juga cara kita mengolah gambar ini contoh gambar yang gini kan ini kan kalau seandainya kita menggunakan wood ini aja ini kan banyak format yang bisa digunakan mode tampil seperti apa bisa juga iya kan oh Pak bikin dia agak lebih cembung Pak ini dia ini tambah yang lain Pak ini kan bisa kita gunakan pakai bayangan nampak tuh perbedaannya tinggal kita pilih aja yang lain Pak silahkan misalkan yang lain ada reflection bayangan itu bayangannya ke bawah ya kan refleksinya fungsi-fungsi ini bisa kita gunakan oh tampilannya lebih menarik Pak mirip Pak seperti itu ya kan oh kurang tegak nih Pak coba diputar dikit kan lebih manis kan gak baru ya kan nah itu saja yang kamu utahat fasilitas yang ada di umur itu itu sudah lumayan bikin diantar nah yang seperti apa contoh enak di coba Bapak coba buka tugas kata tingkat kamu yang lalu kalau coba lihat yang ini 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 hand out sebagai salah satu contoh ini tambahnya jadi dia itu lengkap dengan tujuannya ada selain identitas tadi ya kompetensi intia dasarnya ada yang perlu ditonjolkan ada isinya ini contohnya untuk ilmu pengetahuan itu mulai dari buayaan sampai ke liang lahan ini contoh saya bagi contoh misalnya tugas mendiri juga lokal misalkan hand out ini hand out yang punya ini dia contohnya ini ini si hand out tapi Bapak kurang tertarik di tempatnya tag-tag walaupun mau digunakan dikit aja mungkin ada beberapa baris untuk memperjelaskan pesan gambar supaya orang tidak salah memang boleh nama juga hand out kalau tag terlalu banyak untuk apa cukup ini dia ini dia ini dia ini dia ini dia dikit teknik iman kepada Allah kita wajib ayo ini dia ini dia ini dia dikit tag-tagnya dimodifikasi sedemikian sehingga menarik coba ceritakan tentang keluargamu lingkungan ini dia nanti Bapak pilih dulu yang agak bagus dikit tapi Pak yakin untuk kamu lebih bagus daripada yang contohnya atau contohnya seperti ini ini dia ini contohnya solar inti ibadah solar nanti dimodifikasi sehingga dia menarik kalau tidak salah Bapak di lokal kemarin ada dan tersingkat contoh ini modifikasi tag ini kan sehingga tag itu nampak lebih menarik seperti ini yang biasanya ini kan seperti ini ini misalnya awal tag ini seperti ini dia tapi dimodifikasi sehingga dia menarik ini diwarnai dikasih kotak dikasih kolom kalau boleh aja disesuaikan oke sampai disini ada pertanyaan ada unsur tag sudah Bapak jelaskan ada unsur gambar Bapak jelaskan ada lagi ya sesuai unsur-unsur yang disebut dengan hangout ya hindari visualisasi atau gambar yang diambil itu di dalam buku paket kalau sama buku paket itu apa bikin hangout kan itu jadi upayakan seperti tadi kan kalau buku tadi kan contoh yang ini ini kan ini mari hidup sederhana kan ini kan tekst saja yang menjelaskan ini nah makanya seharusnya yang dikatakan hidup sederhana mulai dari pakaian nanti perilaku semua di ada misalnya ada kata singkat ada visualisasinya dah jangan yang banyak yang ini kamu copy masih bagus lah buku paket ini daripada hangout kliru konsep hangout oke ada lagi absen pertemuan ketujuh ya ketujuh ya let här änderas mulai salut skirp eu 요 four is espí lomb Khan selamat menikmati yang ikut ujian silahkan di absen pertemuan ke-6 sebenarnya absen ujian itu sesuai menyelesaikan soal ujian kita yang pertemuan ke-6 hari ini ada yang boleh sampaikan sebelum kita tutup tugas itu dari sekarang sampainya sesegera mungkin kenapa kalau ada pertanyaan kenapa segera apa karena minggu depan tugas baru apa modul jadi bapak memang tidak mengharuskan kamu minggu depan tapi sifatnya segera ada tiga tugas yang akan kita buat pertama hand out dalam bentuk pdf kemudian modul dalam bentuk powerpoint kemudian audiovisual dalam bentuk online jalur segera apa jalur lompat selamat menikmati